bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau musimin yang dirahmati Allah Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat Segala nikmat yang berkepanjangan Dan tiada kampung hujung dari dunia Hingga akhirat kelah insyaAllah Dan Allah pun kumpulkan kita Kau musimin di bawah naungan aras Allah Besta para nabi, besta para orang-orang Yang Allah kasihi, Allah sayangi Allah cinta insyaAllah Di bawah naungan aras Allah kelah Di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah Amin, amin, Allahum'amin Kau musimin Kesempatan hari ini Seperti janji saya Di mana saya akan melanjutkan Meng-upload sebuah video perdebatan Antara sang begodes Sang kampretmen Versus pendeta M.Y.M Dan saya banyak Tadi ada berapa Kau musimin juga Saudara kita Melalui WA Mempertanyakan mana sambungannya Oke Jadi saya bergegas untuk Meng-uploadnya Oke Untuk kau musimin Terima kasih Sudah pun sudi Men-subscribe Sama tiga hari ini Subhanallah Banyak sekali Kau musimin berdatangan Mendukung channel ini InsyaAllah Kelak Jika mana Ini nanti Menjadikan Sebuah finansial Menghasil Ada penghasilan Dari channel ini Jangan risau Dan jangan khawatir Kita akan Salurkan kepada Anak yatim piatu Dan fakir miskin Dan akan saya videokan Sebagai bukti tanda Dan akan Akan saya amanahkan Bahwasannya ini Dari subscriber Maupun dari penonton Yang tidak subscribe Maupun yang subscribe Jadi Jangan risau Jangan khawatir Jika mana Menonton Video-video Yang saya upload InsyaAllah Kita akan Mendapatkan Keberakahan Dan pahala Akan mengalir Ke antum-antum Semua para Komusimin Terima kasih Sudah pun mendukung Dan selama tiga hari ini MasyaAllah Saya mendapatkan Subscriber Banyak sekali MasyaAllah Terima kasih Untuk para Hamba Allah Yang sudah subscribe Dan setia Mengawani saya Dalam berdakwah Ini untuk Menghalau Pemurtatan-pemurtatan Yang dilakukan Oleh para Misionaris Yang diutus Oleh gereja Oke Terima kasih Pak Komusimin Semoga Allah Merahmati kita semua Dan saya akan Tampilkan videonya Ya Perdebatan Sang Begodes Ini ya Versus Pendeta M.Y.M Ya Sang Kampretmen Versus Pendeta M.Y.M Oke Terima kasih Pak Komusimin Atas subscribe-nya Barakallah Ini videonya Barakallah Silahkan Disimak Dan Kita Ketawa Ketiwi Bersama-sama Oke Silahkan Disimak Kau Komusimin Jadi Anda Ini bukti Apa Akhir Jatuh Das Pencuri Kas Kasnya Siapa Kasnya Mereka Bukan Kas Sebelum Jadi Anda Bisa Kita Maju Terima M.Y.M Mohon Dibedakan Ketika Yesus Pada Waktu itu Ada Di antara Murid-muridnya Dengan Sekarang Tuhan Di Sorga Beda Pak Kalau Sekarang Tuhan Di Sorga Ya Dia Memberi Kehidupan Baik bagi Yang jahat Baupun Yang tidak Jahat Tetapi Ketika Yesus Di Dalam Dunia Bersama Yudas Yesus Mendiamkan Sebuah Kejahatan Itu Adalah Kejahatan Kejahatan Bagi Tuhan Ada Yang Saya Cari Oke Kita Lompat Ke tempat Lain Silahkan Denger dulu Yesus Waktu Di Dunia Beda Dengan Waktu Ada Di Surga Ini Tambah Jauh Beda Salah Salah Satu Beda Yang Menyolok Beda Yang Menyolok Adalah Yesus Tidak Mengetahui Kapan Hari Kiamat Karena Dia Di Dunia Kalau Di Surga Tau Yesus Kapan Hari Kiamat Pak Bedanya Itu Yang Paling Menyolok Pertanyaan Saya Sekarang Yesus Itu Tuhan Atau Bukan Yesus Adalah Tuhan 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 Ada Carat Yohanes Satu Ayat Satu Iya Saya Jawab Sekarang Kalau Yesus Itu Tuhan Ya Jeb Maha Tau Maha Nah Pertanyaan Saya Selanjut Kemah Tahuan Yesus Kemah Tahuan Yesus Itu Bisa Putus Atau Kekal Jawab Ini Saja Kemah Tahuan Yesus Kekal Yesus Kehidupannya Dibagi Tiga Kehidupan Yesus Dibagi Tiga Sebelum Turun Menjadi Manusia Setelah Menjadi Manusia Dan Kembali Kepada Tuhan Tunggu Dulu Saya Menjelaskan Bapak Sudah Bertanya Maka Ketika Bapak Bila Apakah Ketika Di Bumi Semua Segala Sesuatu Diketahui Yesus Tidak Apa Faktanya Yesus Mengatakan Aku Tidak Tau Kapan Hari Kiamat Hanya Bapak Yang Tahu Tetapi Kalau Sekarang Ditanya Yesus Tidak Di Sorga Tanya Ke Sorga Apakah Tau Kiamat Tau Kata Yesus Inilah Harinya Ini Ini Ajaran Sesat Baru Lagi Yang Kau Ajar Tidak Yesus 100% Manusia 100% Tuhan Itu Dimani Orang Kristian Yesus 100% Manusia 100% Tuhan Ya Jadi Gini Kalau Yesus 100% Tuhan Kemahatahuannya Itu Kekal Atau Tidak Itu Yang Jawab Itu Saja Satu Hal Satu Hal Yang Tidak Bisa Kekal Tidak Kekal Ketika Di Bumi Tidak Kekal Ketika Di Bumi Loh Bedakan Ketika Di Bumi Terbatas Yesus Ketika Di Bumi Terbatas Tidak Tau Kapan Hari Kiamat Tidak Tau Kapan Buktikan Kapan Yesus Bicara Hari Kiamat Kapan Yesus Disitu Bukan Tidak Tau Tapi Di Dalam Ketundukannya Kepada Bapak Sebagai Utusan Sebagai Mesias Dia berkata Saya Tidak Tau Dan Memang Dengar Baik Baik Dan Memang Tuhan Yesus Sendiri Mengajar Kamu Tidak Perlu Tau Hari Kiamat Dia Waktu Anak Manusia Akan Datang Seperti Pencuri Jadi Mana Mungkin Yesus Apa Namanya Memelawan Firman Sendiri Dan Mengatakan Bahwa Yang benar Adalah Tuhan Yesus Berpatokan Kepada Yohanes Satu Ayat Satu Firman Bersama Sama Dengan Allah Maka Firman Adalah Allah Selesai Kalau Bapak Bilang 100% Mulai Dari Awal Sampai Akhir Yesus Adalah Allah Maka Tuhan Bisa Mati Tuhan Tidak Ada Waktu Berpisah Berpisah Maka Matilah Yesus Baru Allah Sudah Keluar Baru Hari Ini Siaran Cita Ini Saya Betul Mengekspos Anda Ini Pengajar Sesat Pengajar Pals Anda Sesat Mengatakan Yesus Menyimpan Kejahatan Yesus Tidak Pernah Menyimpan Kejahatan Jadi Gini Baru 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 Dini Sekarang Begini Dari Pembicaraan Tentang Yudas Ini Saya Bisa Simpulkan Bahwa Memang Anda Bidak Saat Ini Saya Berkat Anda Bidak Karena Mengatakan Kemah Kemah Kuasaan Yesus Tidak Kekal Begitu Ya Tidak Kemah Tuhan Yesus Tidak Kekal Dan Itu Bidak Di Dalam Sejarah Gereja Jadi Gini Kekal Bumi Terbatas Pak Tidak Bisa Memikirkan Sampai Wahyu Pada Karena Dia Terbatas Pada Daging Jangan Bapak Bidang Semua Rahsia Alam Diketahui Buktinya Yang Tidak Memberitahu Kiamat Kenapa Karena Dia Masih Unsur Daging Kalau Anda Kata Itu Dikasih Tahu Yesus Beda Pak Jadi Begini Jadi Berarti Yesus Itu Waktu Datang Ke Bumi Dia Berhenti Jadi Allah Jadi Dia Berhenti Jadi Allah Dia Utusan Allah Tetap Di singgah Sananya Pak Inilah Kalian Tidak Ketahui Bagaimana Konsep Tritunggal Sama Seperti Saya Mengutus Gambar Saya Kehadapan Bapak Dia Adalah Citra Saya Saya Utus Kepada Bapak Tetapi Dia Memiliki Kekuatan Terbatas Kalau Saya Bicara Dia Bicara Kalau Saya Diam Dia Diam Terbatas Di hadapan Bapak Itu Ini Saya Tidak Telong Motot Lagi Sekarang Karena Saya Sudah Upas Semua Anda Sudah Tahu Anda Ini Nabi Palsu Jangan Ditambahi Dalam Diskusi Bapak Hanya Berhak Mematakan Argumen Saya Tidak Berhak Menilai Saya Bagaimana Seorang Calon Doktor Tidak Mengerti Cara Berdiskusi Tidak Mengerti Cara Berdiskusi Saya Sudah Patahkan Seluruh Argumentasi Tidak Ada yang Patah Tidak Ada yang Patah Sudah Bapak Patahkan Tidak Ada yang Patah Bahwa Yudha Sudah Ditentukan Kesorga Belum Bapak Patahkan Itu Ketika Perjamuan Mana Bapak Patahkan Sudah Saya Patah Yang Mana Tidak Ada Tidak Ada Justru Saya Yang Mematakan Punya Bapak Semua Yang Bapak Bapak Sudah Hancur Saya Buat Keangkuhan Kelologi Saya Hancurkan Hari ini Kita Kembali Gini Gini Kita Kembali Kepada Masalah Yesus Tadi Jadi Ini Omong Kosong Baru Lagi Yang Anda Buat Ini Yesus Itu Tidak Mahatau Waktu Di Bumi Yesus Itu Dia Kealahan Tidak Mahatau Terbatas Siapa 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 Tidak Mahatau Saya Tidak Tidak Bila Tetapi Kemahatauannya Terbatas Daging Berarti Dia Tidak Mahatau Kalau Tidak Mahatau Mahatau Sebatas Yang Di Bumi Saat Itu Makanya Yesus Tau Kapan Dia Mati Kapan Disali Siapa Yang Mengkhianati Siapa Yang Mahatau Tetapi Yesus Tidak Terbatas Daging Pak Rudi Anda Ini Ngomong Sadar Tidak Katanya Terbatas Tapi Mahatau Mahatau Terbatas Mana Maha Tau Tapi Terbatas Kemahatauan Yesus Sampai Apa Sampai Kematiannya Dan Naik ke Sorga Karena Dia Harus Berjalan Bersama Sama Dengan Manusia Kemahatauannya Terbatas Oleh Daging Itulah Sebabnya Ketika Tanya Kapan Hari Kiamat Anak Pun Tidak Tau Hanya Bapak Yang Tau Karena Terbatas Sama Daging Andai Kata Dia Tidak Terbatas Sama Sekali Ditanya Pun Galaksi Sana Berapa Ribu Kilometer Daging Terbatas Pak Berarti Waktu Di bumi Kan Terbatas 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 Daging Berarti Tidak Mahatau Kan Kalau Begitu Mahatau Buktinya Yesus Tau Si Si Yudas Akan Menyalihkan Yesus Tau Bapak 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 Yang Tidak Terbatas Apapun Ditanya Bisa Dijawab Dan Terbatas Oleh Daging Kapan Hari Kiamat Dijawab Yesus Karena Daging Pak Rudi Saya Ini Bicara Sama Orang Gila Atau Orang Waras Saya Ngomong Terus Ini Anda Ini Ngomong Terus Saja Tidak Garu Jadi Bagi saya Ini Itu Saja Saya Mana Ngomong Dari Tadi Saya Tanya Tanya Terus Anda Itu Ngomong Saja Ketika Saya Putar ulang Putar ulang Rekaman Ini Bapak Saya Ngomong Bicara Bapak Anda Tadi Sepakat Itu 50 Menit Selesai Ini Sudah Lewat Kita Selesaikan Dulu Bapak Pertama Enggak Dengar Dengar Saya Dulu Saya Belum Menyanggah Anda Anda Ngomong Terus Dari Tadi Lalu Saya Bicara Yang Jelas Begini Saya Tidak Rabu Mengatakan Dalam Siaran Ini Bahwa Pemahaman Anda Tentang Yesus Itu Sesat Ini Saya Bukan Berasumsi Saya Argumen Saya Jangan Bapak Nilai-nilai Saya Tentu Harus Saya Jangan Lihat Saja Aku Mesti Ngomong Kamu Memang Otakmu Nawaras Itu Ya Jelas Saya Ngomong Karena Bapak Menuduh Saya Gila Menuduh Saya Bidak Argumen Saya Patakan Itu Yang Bapak Lakukan Itu Tidak Sesuai Dengan Kaida Pak Bapak Akademisi Sudah Kalau Saya Ajak Akademis Memang Kamu Bisa Ayo Kita Ngomong Bahasa Inggris Kamu Bisa Kamu Bisa Kita Di Indonesia Kenapa Harus Bahasa Inggris Karena Bapak Bisa Bahasa Inggris Terus Bapak Hakimi Tidak Enggak Begitu Kalau Bicara Apa Ini Kita Berani Dengan Yunanila Saya Menyerah Langsung Saya Bila Saya Enggak Tau Dengar Saya Dulu Jangan Minta Akademik Saya Mau Ikuti Pemikiran Anda Jadi Biarkan Diskusi Ini Jalan Jangan Saya Minta Bapak Jangan Ngata-ngatai Saya Gila Jangan Ngata-ngatai Saya Sesat Itu Di Luar Konteks Akademis Saya Punya Argumen Patahkan Argumen Saya Tidak Perlu Bapak Emosi Mengatakan Saya Gila Saya Sinting Saya Sesat Tak Perlu Saya Dengar Lalu Saya Enggak Bilang Apa Namanya Enggak Bilang Anda Itu Gila Tapi Saya Bilang Itu Anda Sesat Sebelum Ini Bapak Bilang Saya Gila Kok Dengarkan Saya Sekarang Kita Kembali Ini Aja Waktu Kita Tinggal Sedikit Kesepakatan Ini Waktu Saya Bicara Sekarang Sekarang Ini Saya Mesti Sampaikan Ini Jadi Kalau Anda Percaya Yesus Itu Dia Maha Tahu Lalu Anda Berkata Dia Datang Kedalam Dunia Dia Menjadi Temah Tuan Yang Menjadi Terbatas Sudah Melebar Konteks Selain Kita Yudas Ke Surga Atau Neraka Sudah Melebar Itu Anda Yang Bicarai Yesus Anda Yang Memancing Pak Sekarang Saya Balikan Kita Kembali Ke Konteks Lawan Argumen Saya Yudas Ke Neraka Atau Surga Jadi Anda Tidak Beri Kesempatan Untuk Saya Bicara Tetapi Yang Jelas Saya Tidak Takut Untuk Tidak Akademis Dan Mengatakan Bahwa Pandangan Anda Tentang Yesus Itu Menyesatkan Saya Tidak Takut Disebut Tidak Akademis Jadi Kita Stop Sampai Disini Bahkan Sudah Lewat Kesempatan Kita Waktunya Ini Sudah Jam Berapa Ini Sudah Satu Satu Jam Belum Baru Satu Jam Sudah Jam Jadi Bapak Kedua Tidak Kita Lanjutkan Atau Gimana Saya Kira Yang Saya Lihat Ini Kan Anda Saya Sudah Mematahkan Argumentasi Anda Tapi Menurut Bapak Menurut Bapak Jangan Menilai Sendiri Orang Bapak Tidak Mampu Menjawab Anda Anda Mengklaim Saya Tidak Mampu Menjawab Siapa Yang Menilai Anda Menilai Sendiri Ya Karena Bapak Menilai Saya Dari Tadi Saya Tidak Menilai Bapak Ketika Bapak Selalu Mengatakan Ini Asumsi Ini Gini 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 Tidak Saya Bantah Makanya Pak Dijaga Lisan Ketika Berdebat Saya Ini Orang Yang Makan Garam Sama Garam Di Perdebatan Kalau Saya Live Tak Pernah Saya Marah Bapak Selalu Marah Marah Ada Videonya Sama Saya Makanya Gini Kita Bagaimana Kita lanjutkan Sesi Kedua Atau Henti Sampai Sini Putuskan Dengar Anda Sesumbar Selama Ini Kan Gak Ada Yang Berani Dibat Anda Ketemu Batu Sama Saya Sengaja Lumpur Lumpur Tidak Ada Argumen Bapak Yang Bagus Orang Yang Melihatkan Ya Sudah Daripada Kita Berbalas Pantun Saya Tidak Suka Berbalas Pantun Tentukan Aja Apakah Selesa Sampai Disini Atau Kita Masuk Babak Kedua Saya Kira Gini Masuk Ke Babak Kedua Mau Bahas Apa Judas Masuk Surga Aku Bilang Karena Sudah Dijanjikan Yesus Tahta Saya Sudah Fatah Mana Ada Yesus Mengatakan Kita Makan Dan Minum Di Surga Tidak Ada Syarat Tidak Ada Syarat Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Syaratnya Hanya Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Tidak Ada Syarat Baru Namanya Tertulis Di Atas Di Atas Kota Itu 12 Nama Rasul Anak Domba Allah Mana Bisa Bapak Kutuskan Itu Siapa Mau Bapak Buat Penggantinya Tidak Bisa Kanda Semua Itu Iya Anda Memang Karena Ini Jadi Gini Saya Ikut Argumentasi Anda Saja Yang Yang Kelas Level Itu Jadi Anda Memang Ini Mau Dilanjutkan Atau Diselesekan Kalau Mau Dilanjutkan Tutup Dulu Karena Perjanjian Kita Satu Jam Perjanjian Kita Jadi Gini Jadi Gini Gini Dari Seluruh Pembicaraan Sore Hari Ini Ternyata Sudah Terungkap Bahwa Anda Ini Pandangan Yang terhadap Yesus Saya Di Akhir Jadi Kita Tutup Nah Demikian Tadi Kamu Sumin Dimana Debat Ini Demi Allah Bawah Hanya Sakit Menurut Saya Ketawa Tapi Yang Lebih Lucu Lagi Ketika Saya Membaca Komen Antum Antum Betul Menyik Saya Antum Antum Kepada Allah Pas Ketika Berkomentar Saya Sakit Perut Jadinya Nahan Tawa Lucu Yang Berdebat Lebih Lucu Lagi Yang Komen Masya Allah Semangat Jadi Terima Kasih Bagi Yang Nonton Terus Subscribe Terus Komen Like Terima Kasih Semoga Allah Balaskan Dari Segala Sesuatu Apa Yang Antum Antum Semua Usahakan Dan Apa Yang Antum Terbuat Menjadikan Sebuah Amal Saleh Yang Kela Menjadikan Sebuah Syafaat Dihadapan Allah Ta'ala InsyaAllah Itu doa Saya Dan Doa Kita Semua Para Kau Musim Para Hamba Allah Demikian Saja Kau Musim Video Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Menjadi Hibrah Bagi Kita Semua Dan Dapat Menjadikan Sebuah Ilmu Peneguhan Di Dalam Akidah Kita Yakni Taqwa Kepada Allah Dan Kita Tetap Bersabar Di Kala Mana Kita Menjumpai Ujian Yang Allah Berikan Kita Tetap Istiqamah Di Dalam Keagamaan Yang Kita Yakini Dan Tidak Ada Agama Yang Benar Selain Dari Islam Itu Sendiri Barakallah Terima kasih Kau Musim Saya Akhir Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Da'ala Wa Barakatuh